Hei wassup guys, kembali bawa binasan Ocarina Shai Kembali lagi bersama gue, Arna Ngoedang di channel Afriza Lewe Dan gue kali ini ditemani bersama Sujadawala Dan juga satu orang baru, Ayano Koji Sang Ayano Koji, dingin banget nih makanya guys Coba ngomong lu Ayano Koji, mana Ayano Koji Halo, perkenalkan saya Ayano Koji, manusia hanyalah Allah Oke, nih kita ada temen baru sih Ayano Koji Yang bakal nge-reaction bareng-bareng nih Dan hari ini kita bakal nge-reaction lagu yang dari request kalian juga Dari namanya Swartz Swartz atau itulah pokoknya Swartz Swartz Bang Katanya reaction John Yakitori Raced Jadi yang nyanyi John Yakitori Raced judulnya Kalau gue liat di Youtube, fitado juga ya Dan ini kayaknya dari lagu dari game Judgment ya Judgment itu game Yakuza juga Tapi kayaknya beda-beda universe atau beda cerita gitu sama Yakuza Gue baru main Yakuza doang BTW Dan hari ini kita bakal reaction apakah lagunya bagus nih Kalo ada Adu nih, Adu biasanya bagus-bagus nih lagunya Langsung aja guys ya 3, 2, 1 Let's go Oh langsung Kuat suaranya Bagus loh Yoi Adu biasanya bagus-bagus Terima kasih banyak-biasanya bagus-bagus Teh, teh, teh Iya sih Kasi memang aduk Wah, halus banget Surah aja Depresi banget lagunya ya Terima kasih banyak Iya ya Buza Oh, tadi aku yang nanti jadi apa Terima kasih banyak Terima kasih banyak Waduh Suara-suara Yaduh mulai gue Korokannya kuat apa? Korokannya kuat apa? Korokannya kuat apa? Muivi Bye Uh Kaoh Emang ado nih Bisa gak sih gak marah-marah Kita mau liki suaranya Berapain enggak sering jujur grafiknya keren lebih kira kota-kota dari kita iyo shite ita anu hiya no toki koko de nanya gede kirepa deskripsi awalete ita karena ya okay ini ini lagunya ini Aduh, berhubungan kuat dasmento suaranya cuy gua nggak tangan masih kayak masih saya yang kita suara aja sih aduh gila lo keras banget suara 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 tahu kacau gila mantep sih tangan buat aduh ya keren banget aduh uh gila gua 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 tuh makin lama makin mikir ya setelah dengerin lagu aduh nih kayak nih cewek suaranya kacau banget sih akhir kayak perfect suaranya akhir dibandingkan ada beberapa ini ya penyanyi Jepang yang suka ngerok juga contohnya Lisa gitu atau siapa 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 lagi lagi tuh gua lupa gitu pokoknya ya Lisa gitu-gitu yang memang lagu ya rok juga tapi kalau aduh nih kayak beda coy bener-bener kacau suaranya kayak lirik depresi tuh cocok dinyanyiin gitu marah-marah kita itu dan dan suaranya tuh nggak kasar nggak lembut lembut tapi dalam artian tuh kayak ya orang marah tapi suaranya lembut ya begini gitu dan anjing keren banget sih lagu tadi gua jadi pengen main judgment tapi aku saya belum tamat guys jadi nanti tambahin dulu dan yaitu sih aduh gue nggak kaget lagi dengan kualitas musiknya jeng keren wuhh kalau suja gimana tuh ya the force impression gua sih pas denger pas bagiannya servolnya buset tuh kita suara kuat apa gitu udah serak banget suaranya gue kasihan cemah suara dia cemah suara gitu gitu gue masih bingung gitu karena aduh kan juga virtual ya kayak gue belum pernah lihat live-nya tapi ya apakah udah emang sore begitu gitu ya kayak serak-seraknya aja surat-serak gitu oke berhasil di puncak banget itu lebih kayak kasihan denger deh hehehe tapi dari segi dirinya itu kayak sekian orang yang yang salah pergaulan sih makanya dia tadi kayak nyalahin orang mulu udah jadi gara-gara salah pergaulan jadi langsung ngomong-ngomong kalau dibully tahu maneng bener-man yang salah tadi gue liat dibully sih gitu 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 kayak anjing masih kalau ada ada yang bawain jadi pas gitu kayak depresi dapet banget gitu kacau Aduh kalau Ayana koji kan ini kan Ayana koji salam pergaulan ya menurut gue sih ini ini my first impression ya pertama kali gue denger lagu ini ya tapi yang gue fokus kalau setiap lagu tuh pasti liriknya ya dari tadi gue lihat liriknya dari awal itu depresi nyalahin diri sendiri tapi pas pertengahan itu mulai-mulai berubah kayak ganti ya ganti jadi nyalahin orang gitu ya pertama-tama nyalahin diri sendiri kayak gitu analisisnya keren banget ya langsung kayak kill me kill me now gitu kayak ini gue sekarang akhir-akhirnya nyalahin orang this this is your fault gitu how am I no say asyik waduh gila kayak oke lagu jadi kayak baru nyadar gitu ini bukan salah gue ini salah orang gitu kayak gimana ya kayak ini kayak proses gitu sih yang awalnya ya proses gitu kiranya kacau gagal disini rupanya ada orang lain juga eh guys jangan salah pergaulan tuh manipulasi Ayanokoji kali itu manipulasi sama Ayanokoji itu manipulasi terlalu alat ya tapi gue juga suka sih tadi pas pertengah-tengahan itu apaan ada beat drop-nya beat drop-nya agak enak ya enak dan emang mixingnya keren sih Ado ya dari kemarin tuh 3D made terus juga lagu yang paling terkenal itu apa usai ya usai juga usai wajah sampai di band yang bandet di Jepang bukan sih itu iya kayak enggak tahu di bandet di Jepang Aduh tak tahu aku tak pernah dengar aku cuman dengar doang sih tapi emang Ado sekali lagi jarang buat gue dapet penyanyi cewek yang tipikal ya tuh bisa bikin lagu depresi jadi tambah depresi cintam lagu kesel bukan dapet kesel ya gitu jarang depresi jadi kesel gitu biasanya kalau Jepang itu kan Idol ya cewek abisnya Idol atau lagu anime gitu itu yang kayak lagu semangat Kelisya gitu tapi Ado nih kayak beda sendiri gitu dan emang ini kayak salah satu ciri khas Ado yang bikin dia ya itu bener-bener beda dari nggak bisa dibandingin sama Kelisya gitu-gitu habis ada tuh ada kelasnya sendiri dan suaranya emang kacau Ado pengen banget nanti lihat live kalau ada live-nya orangnya udah ketahuan lu sih yang mana belum belum gue dengar nama Ado pasti ngapa namanya lebih pikiran gue langsung utah dari One Piece tuh gara-gara lagu nerado juga ada lagu One Piece ya oke bakal kita riak juga nih gue penasaran nih apakah lagu One Piece kan ini lagu anime nih Apakah ada juga marah-marah di One Piece gitu kan marahin siapa di One Piece kemarin Cenggol ya gue juga belum nonton lagi filmnya jadi next bakal kita reaksi lah lagu One Piece dari Ado nah temen-temen semua nih kira-kira berapa nih ratingnya 1 sampai 5 suja dulu deh kalau gue siap 84 aja lah kasih dan untuk pesan untuk ibu Ado jaga baik-baik ya suara aja enggak minum es ya makan gorengan gorengan kacau emang suara aja gitu dan kalau Ayana Kouji 1 sampai 5 berapa deh 1 sampai 5 ya kalau sampai 5 ya 3,8 kali kalau nggak bisa tinggi-tinggi tapi karena mungkin mungkin karena pribadinya itu ya kurang bitrope walaupun enak tapi menurut gue agak kurang gitu ada tempat yang lirik yang diulang-ulang gitu ya Omai No Sedha itu diulang-ulang terus jadi kayak tuh akhirnya awalnya dapat lama-lama Jimmy ngilang gitu menurut gue doang ya boleh boleh kalau gue sendiri ya Ado yang kali ini gue entah kenapa gue suka jadi gue kasih empat dari lima karena liriknya tuh anjir kayak biasanya kan kalau lagu dibully itu kan kayak lagu sedih dibully atau yang kayak lagu Indot yang apa aku tak akan mati dibully gitu-gitu yang lagu motivasi kalau ini pertama kali gue denger lagu orang yang dibully di ngelawan nanya tinggal wadah ya Aji ke bisa kepikiran gitu kan bisa dibully sedih atau emang lagu dibully buat motivasi gitu kayak mental health ini tapi ngelawan dia kayak keren banget aduh gue job sekali lagi aduh gila keren banget temen-temen semua yang mau request lagu-lagu aduh atau lagu-lagu di Jepang yang lainnya bisa langsung komen apalagi yang lagu-lagu keren kayak gini langsung aja komen link di sini ini disini link di sini dan link di sekolah link yang ada kalian lihat komen aja yang penting dan juga terima kasih yang udah subscribe dan juga jangan lupa klik tombol like ya guys kalau bisa share tuh ke luar biasa di sini apalagi kalau lagu ini share share ke teman-teman kalian yang ngebully kalian tuh langsung share nih video biar temen-temen put langsung aja nih video ini kayak ngeboji biar nggak ngebully orang mulu dan temen-temen jangan lupa kalau dibully itu ngelawan kayak aduh jangan pernah jadi lemah lawan aja kalau kalian bener yoi so thank you for watching salam ewe aduh aduh aduh